Peristiwa baku tembak antar anggota polisi makin memunculkan banyak pertanyaan. Kini penggunaan senjata Baradae saat melakukan pengawalan terhadap istri Kadif Propam dipertanyakan. Pasalnya dari keterangan pihak kepolisian, senjata yang digunakan Baradae adalah senjata jilok. Sementara itu penggunaan senjata di kepolisian biasanya cenderung terbatas. Terbatasnya penggunaan senjata api diatur berdasarkan aturan dasar keprajuritan. Biasanya seorang prajurit berpangkat tamtama hanya boleh membawa senjata laras panjang dan sangkur. Oleh karenanya pemakaian senjata jilok yang digunakan Baradae dipertanyakan. Pasalnya senjata jilok biasanya dipakai untuk polisi berpangkat perwira. Selain itu penggunaan pistol HS9 oleh Brigadir Yosua juga dipertanyakan. Pasalnya umumnya petugas kepolisian hanya membawa senjata revolver dalam tugas penjagaan. Hal itu memunculkan kejanggalan pasalnya keduanya merupakan Aju dan istri Kadif Propam. Terlebih peristiwa baku tembak terjadi di dalam rumah Kadif Propam Polri. Terlebih peristiwa baku tembak terjadi di dalam rumah Kadif Propam. Terlebih peristiwa baku tembak terjadi di dalam rumah Kadif Propam. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton